Halo guys, ini FIFA World Cup atau Piala Dunia edisi ke-7 Chile edisi ke-7 Chile 1962 yuk kita ikuti untuk membuat rankingnya dan ini gambaran untuk peserta Piala Dunia 1962 di Chile, ini Chile selaku tuan rumah kebetulan Chile juga tampil yang ketiga dan di sini adalah juaranya Brazil pesertanya adalah 16 tim di sini tim debutan, Kolombia baru pertama kali tampil dan Bulgaria ada dua yang pertama kali tampil dan total tim yang pernah tampil di Piala Dunia menjadi 36 tim maka yang akan dibuat ranking adalah 36 tim dan ini penyelenggara yaitu masih menggunakan Julius Rimet, Copa Julius Rimet Chile 1962 ya ini adalah logo Chile 1962 lihatnya di Autosport Bagan Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel balik maning di channel Autosport Bagan bukan channel kebagaan tapi channel kebiasaan yaitu di sini biasa membuat ranking peserta Piala Dunia setelah pelaksanaan Piala Dunia maka bisa dibuat ranking untuk peserta Piala Dunia karena data itu sudah masuk begitu ya dan sekali lagi mohon maaf untuk ranking peserta Piala Dunia berarti ya yang tampil di Piala Dunia karena yang tidak pernah tampil di Piala Dunia datanya tidak ada ya karena yang di ranking adalah berdasarkan tampil di Piala Dunia ya maka ini bukan untuk menyaingi FIFA FIFA juga punya ranking tersendiri otoritas sendiri dari seluruh peserta anggota FIFA itu dibuat ranking kalau di saya di Autosport itu dibuat ranking hanya yang pernah tampil di Piala Dunia sebagai pengetahuan saja ya di saat itu memang yang terbaik itu maka untuk edisi yang ketujuh yaitu 19.62 yang pelaksanaan Piala Dunianya di Chile ya itu diikuti oleh 16 tim ya maka dengan adanya 16 tim itu tadi ada 2 tim pendatang baru maka peserta seluruhnya yang bisa di ranking sudah mencapai 36 ya 36 yuk kita ikuti saja untuk ranking atau peringkat peserta Piala Dunia di Autosport Bagan ya yuk kita ikuti dan ini adalah data dan fakta Brazil juara di 1962 Brazil itu di final mengalahkan Cekoslovakia 3-1 ya juara ketiga adalah Chile tuan rumah dan juara keempat adalah Yugoslavia tempat penyelenggara atau tuan rumah house country Chile ya ini Chile penyelenggaranya dan Brazil berarti 2 kali berturut-turut ya di tahun 58 juga juara ya berarti ini menyaingi Italy Italy di 34 sama 38 ya 2 kali berturut-turut kalau Uruguay di 1930 tapi 1950 jeda jauh ya memang itu Uruguay tampil pertama dan kedua ya tapi tidak berurutan ya maka kita lihat peringkatnya dan inilah peringkat atau ranking peserta Piala Dunia 1962 yang diselenggarakan di Chile ya edisi yang ke-7 berarti sudah 7 kali yang pernah juara yaitu Brazil 2 kali ya 58 sama 62 ini Uruguay 2 kali Italy 2 kali Jerman 1 kali dan kebetulan di tahun 1962 adalah tuan rumah Chile ya ini Chile dan Chile itu tampil yang ketiga maka langsung saja ya ini tampil di edisi sebelumnya maka di 5 besar itu tetap ya artinya di edisi ke-6 sama edisi ke-7 itu urutan 1 sampai 5 itu tetap ya maka pemuncak adalah Brazil ya mempertahankan peringkat itu tampil di Pela Dunia 7 kali sama dengan edisinya itu main 29 pertandingan 19 menang 5 draw 5 kalah mencetak gol 8-1 kemasukan 36 itu poinnya 142 ya poinnya 142 artinya apa berarti Brazil itu naik 30 poin ya poinnya naik 30 ya dengan skor dengan skor di Pela Dunia sebelumnya itu cuma 112 ya maka naik 30 poin dan peringkat kedua juga sama masih tetap tampil di Pela Dunia 5 kali memainkan 19 pertandingan 11 menang 2 seri 6 kalah mencetak 62 dan kemasukan 27 poinnya 95 ya naik 17 poin urutan ketiga Uruguay tampil 4 kali di Pela Dunia 16 kali main 11 menang 1 seri 4 kalah 50 mencetak gol 23 kemasukan 81 poin ya naik 6 poin dan Itali tampil 5 kali dalam arti Itali beringat 4 ya tampil 5 kali memainkan 17 pertandingan 11 menang 12 seri 4 kalah mencetak 37 kemasukan 19 poinnya 78 ya naik 10 poin dan peringkat 5 juga masih tetap Jerman Barat yaitu tampil di Pela Dunia 5 kali memainkan 22 pertandingan 12 menang 4 seri 6 kalah memasukkan 55 kemasukan 42 poin 77 atau naik 17 poin ya maka untuk selengkapnya biar cepat Yugoslavia 8 ini dari peringkat sebelumnya adalah peringkat 8 ini peringkat 6 berarti naik 2 digit adalah poinnya 61 peringkat 7 adalah Perancis episode kemarin itu peringkat 6 ini peringkat 7 berarti turun 1 digit poinnya 54 peringkat 8 Cekoslovakia poinnya 53 peringkat 9 Sweden peringkat 9 Sweden 49 49 poinnya peringkat 10 Cile selaku tuan rumah itu poinnya 42 Cile peringkat 10 dan saya lanjutkan peringkatnya tadi Cile adalah peringkat 10 maka saya langsung saja kecuali kalau poinnya sama nanti tak bacakan sebelasnya adalah Argentina ya poin dilihat sendiri di samping dan peringkat 12 Austria peringkat 13 Swiss peringkat 14 Inggris ini Swiss sama Inggris poinnya sama 32 kenapa Swiss di atas karena tampil 5 kali di bela dunia lebih banyak tampil di bela dunia Inggris peringkat 14 15 adalah Sepanyol 16 Uni Soviet 17 Paraguay 18 USA dan 19 Rumania USA sama Rumania sama poinnya 15 tampil di bela dunia juga sama USA mencetak 12 goal Rumania 8 maka lebih baik USA peringkat 20 adalah Belgia peringkat 21 Irlandia Utara dan peringkat 22 Wales ya Wales sama Irlandia Utara sama 8 ya tampilnya juga sama satu kali Irlandia Utara mencetak 6 goal Wales cuma 2 maka lebih baik Irlandia Utara ya Wales urutan 22 selanjutnya 23 yaitu disini Turki ya peringkat 23 Turki peringkat 24 Belanda peringkat 25 Polandia 26 Norwegia sama poinnya 4 ya tampilnya juga sama satu kali Polandia mencetak 5 goal Norwegia 1 maka lebih baik Polandia dan peringkat selanjutnya peringkat yang ke 27 adalah Mesir 28 Cuba 29 Peru ya Cuba sama Peru sama nilainya 2 tampilnya juga sama Cuba mencetak 5 Peru 1 maka lebih baik Cuba ya peringkat 30 adalah Skotlandia peringkat 31 Kolombia 32 Bulgaria sama nilainya impas atau 0 semua tapi lebih baik Skotlandia tampil di Bela Dunia 2 kali dan Kolombia sama Bulgaria sama tampil 1 kali Kolombia mencetak 5 Bulgaria 1 maka lebih baik Kolombia ya di peringkat 30 31 32 skornya sama ya peringkat 33 Hindia Belanda ini Indonesia punya masih tetap main 1 peringkat 33 34 Meksiko min 2 35 Bulgaria min 6 dan jurukunci atau paling bawah peringkat tadi Bolivia 35 36 nya berarti Korea Selatan jurukuncinya masih Korea Selatan min 11 min 11 dan paling bawah biasa masih sama yaitu keterangan peringkat peserta Piala Dunia berdasarkan pada 1 nilai atau poin yang tertinggi 2 add 1 sama yaitu yang terbanyak tampil di Piala Dunia 3 add 2 sama yaitu yang terbanyak mencetak goal dalam arti nilai tertinggi sama tampil di Piala Dunia sama maka yang menentukan peringkat adalah yang terbanyak mencetak goal kayak tadi disebutkan di penjelasan itu aja yang bisa saya jelaskan di edisi yang ketujuh untuk peringkat peserta Piala Dunia beringkat peserta Piala Dunia ikuti terus di edisi selanjutnya yaitu edisi ke-8 berarti pelaksanaan Piala Dunia yang ke di tahun 66 di Inggris ini tahun 62 di Chile itu aja yang bisa saya sampaikan tadi di awal sudah dibilang sebagai pengetahuan untuk sekedar berbagi pengetahuan lihatnya di otosport bagan di otosport bagan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Piala Dunia